Hi guys, kembali lagi bersama saya dari bengkel Bian Body Kit Oke guys, jadi saya sedang berada di mobil Toyota Alphard Dan mobil ini saya senang di bagian interiornya Karena mobil ini, konsepnya ini adalah konsep yang di mana dirombak total Dan memiliki dua baris seperti ini guys Nah, jadi ini mobil ini, ini konsep mobilnya adalah konsep mobil lombardi Yang di mana ini sudah dimodifikasi total, khususnya di bagian interior Karena dari basicly-nya, mobil ini yang di belakang ini memiliki dua baris Sedangkan di rombak total hanya tinggal dua baris Nah, di sini teman-teman bisa lihat Yang saya suka adalah di bagian platformnya Ini ada seperti lampu ya, club clip ya Jadi ini ada beberapa lampu yang di mana memang penampilannya ini jadi lebih konsepnya elegan Dan selain itu juga, ini memiliki beberapa fitur lainnya ya Jadi, di sini ada beberapa model-model yang saya suka Yang pertama nanti dia ada TV ya, di bagian sini dia ada TV nih guys Jadi, ini TV bisa naik turun Nah, ini coba saya tes Jadi, konsep naiknya seperti ini Nah Jadi, teman-teman bisa nanti buat nonton Dan ini menjadikan mobil kalian lebih privasi Tapi, saya tidak membahas tentang di bagian interior Yang akan saya bahas adalah di bagian eksteriornya Yuk, langsung aja Jadi, kita sedang melakukan penggarapan dua mobil sekaligus Bahkan tiga guys Jadi, yang dua ini sudah selesai Kita melakukan pengerjaannya Dan ini kita gantikan dengan versi keluaran SC Dan kita akan menjajarkan dengan mobil yang warna yang sangat langka sekali Yang di mana ini adalah warna ungu Dan mobil warna ungu gelap ini jarang banget tersedia untuk di kalangan mobil Alphard Biasa yang sering kita temuin adalah warna hitam, warna putih, dan juga warna silver Nah, saatnya kita akan menjajarkan Mundurin mobilnya Nah, jadi supaya teman-teman bisa melihat Kira-kira gantengan mana Setelah melakukan pemasangan body kit Ataupun versi SC seperti ini Nah, yuk kita lihat Jadi, inilah Kalau misalkan kita jajarin Yang satu menggunakan grill keluaran dari Walt Yang satu ini menggunakan grill versi standar yang SC-nya Terus mundur dikit Mundur Oke, nah Jadi, benar-benar Oh, sorry Kurang maju dikit Kurang maju dikit Nah Jadi seperti ini guys Perubahannya ya Perbedaannya Kalau kita melakukan pemasangan body kit Jadinya seperti ini Sebenarnya kalau untuk grill Kalau saya Grill ini sebenarnya Itu kembali lagi dengan selera Kalau misalkan teman-teman yang suka dengan penampilan look Bawaan originalnya Nah, jadi tinggal melakukan pemasangan Tanpa grill keluaran Walt Dan hanyalah dipasangin body kit Keliling dari modelista Nah, selain itu Ini juga sama Kita menggunakan kedua mobil ini Yang lampu hatchback Triple G Ya Jadi ini benar-benar Perubahannya Sangat Lumayan Banyak sekali Dan selain itu juga Velg Velg mobil ini Sebelum Kita melakukan Pengupgrade Jadi kemarin sempat kita melakukan Pemasangan velg terlebih dahulu Jadi si bapaknya Ada konsultasi juga kepada saya Untuk melakukan modifikasi Saya menyarankan Untuk melakukan Penggantian velg terlebih dahulu Jadi Velg sudah diganti Setelah itu melakukan Pemasangan body kit Dan hasilnya Benar-benar luar biasa Kalau untuk bagian samping Teman-teman bisa melihat Dari sini Sudah Perbedaan cukup banyak Kalau misalkan memang Polos seperti ini Dan melakukan pemasangan body kit Seperti ini Kembali lagi selera kalian Kalau kita lihat Kira-kira jatuh ceparnya Seperti apa Jadi Ya memang Kalau untuk melakukan Pemasangan body kit ini Ini Yang pasti Kalau kita Ada body kit Akan jatuhnya Lebih turun ya Tetapi Kalau untuk Jarak dari Bumper standar Setelah melakukan Pemasangan body kit Seperti ini Ini Kurang lebih Turunnya sekitar Tiga jari Seperti ini guys Ya Jadi kurang lebih Segini nih Nah Ya Kurang lebih Dua atau tiga deh Seperti itu Karena Ah dua deh guys Dua 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 lebih dikit Ini saya Coba jajarin sedikit Dua lebih dikit Karena di bagian Sininya ada Rongganya Karena dia pasti Akan lebih turun Dan jadinya Seperti ini Bener-bener Istimewa sekali Kita melakukan Pengaprian seperti ini Dan ini masih ada lagi Mobil yang sedang kita Melakukan pengharapan Tuh temen-temen Bisa lihat Yang berwarna putih Seperti ini Ini sama Dari basic League nya Basic nya tahun 2000 Berapa ki? 16 Nah 2016 Dan di depan lagi Masih ada mobil Alphard Dan Ini ada mobil Bagong nih Mobil LC Nah ini Baru Clear Pemasangan body kit Dari Wild Nah Yuk saatnya Kita Lompat Ke bagian Belakang Cus Nah oke guys Jadi Di bagian belakang Temen-temen bisa lihat Kalau untuk melakukan Perubahan Konsep mobil ini Ini tahun 2000 Berapa ini ya 2021 Yang dimana Ini mobilnya Kita melakukan Pengerjaannya itu Pengerjaan Pemasangan Headlamp Menggunakan versi yang Triple G Serta di bagian Stop lamp Karena menggunakan Versi yang Royal Lounge Dan Pemasangan Bumper Menggunakan versi yang SC Baik depan Dan juga di bagian Belakang dan Sekelilingnya Nah inilah Perbedaan guys Jadi Saya memberikan Kepada kalian Ini opsi Kalau yang suka Penampilan Lebih sporty lagi Ini pilihan kalian Tetapi Kalau misalkan Teman-teman Yang suka dengan Konsep elegan Ini pilihan kalian Yang tanpa Pemasangan Body kit Kedua mobil ini Benar-benar Istimewanya Apa? Karena istimewanya Kita ganti Dengan konsep Keluaran dari Jepang Jadi Kalau misalkan Teman-teman Yang masih belum Tahu juga Belum paham Untuk model Bumper Baik depan Dan juga Di bagian belakang Ini adalah Bumper Keluaran Alphard Asli Jepang Di Indonesia Tidak ada Konsep model Seperti ini Kalau di Indonesia Modelnya Standar Dan modelnya Seperti ini Nah Jadi Benar-benar Berbeda sekali Perubahannya Dan di kita Sangat banyak Yang dimana Memang Mobilnya Alphard Tahun 2021 2022 Yang versi ATPM Sudah langsung Kita upgrade Menggunakan Versi yang SC Seperti Ini Nah Inilah Hasil Hasil Karya Dari Bengkel Bian Body Kit Dan Benar-benar Sangat Berubah Sekali Dan Kalau Misalkan Untuk versi Seperti ini Ini Basicnya Tahun 2016 Ini Ada Pergantian Stop Lamp Reflektor Di bagian Bagasi Serta Di bagian Garnish Krumanya Juga Kita Ganti Karena Ini Mobil Sudah Versi Konsep Yang SC Jadi Bumper Belakang Kita Ganti Yang Kita Ganti Adalah Bagian Reflektor Jadi Ingat Mobil Ini Versi Bawaan ATPM Dan Ini Mobil Yang Benar-benar Asli Versi Yang SC Karena Interior Ini Masih Ada Tulisan Jepang Jepang Kalau Ini Sudah Versi ATPM Yang Dimana Astra Punya Dan Teman-teman Nanti Bisa Lihat Juga Untuk Hasil Sinematiknya Saya Akan Memberikan Kepada Kalian Perubahannya Yang Pastinya Untuk Hasil Jadinya Seperti Ini Kalau Teman-teman Yang Ingin Konsultasi Mengenai Tentang Estimasi Biaya Dan Juga Estimasi Pengerjaan Nanti Seperti Biasa Teman-teman Langsung Hubungin Nomor Yang Ada Di Deskripsi Oke Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Seperti Biasa Saya Minta dukungan Kalian Untuk Klik Tombol Subscribe Dan Juga Di Share Ket Teman-teman Kalian Dan Juga Comment Kedua Ini Teman-teman Suka Mana Tim Standaran Ataupun Tim Body Kit Seperti Ini Terima kasih Guys Sampai Jumpa Di Video-video Berikut Bye Sampai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!